halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir kembali dengan saya dede dilvia agustin kembali saya akan memperkenalkan sama teman-teman semua seorang aktris cantik yang sangat terkenal pada era sembilan puluhan ataupun dua ribuan aktris ini bernama monika umardi seorang mbak monika umardi ini terkenal lewat perannya sebagai dewi kenanga dalam film angling dharma dan juga pernah bermain dalam film misteri kunung merapi berperan sebagai mayang sari jadi untuk beliau ini sangat terkenal saat memerankan tokoh mayang sari namun begitu seorang mbak monika umardi ini pernah juga bermain film layar lebar bermain dalam film pendekar cabai rawit dan juga pernah menjadi bintang klif dari lagunya hari mukti lagu nona-nona dan juga pada tahun 1979 mbak monika umardi ini menjadi seorang bintang iklan sampo samsil ya gadis samsil dan mbak monika umardi ini mbak monika umardi ini sangat cantik ya meskipun saat ini sudah berumur tapi beliau ini masih tetap cantik awet muda dalam film angling dharma mbak monika umardi berperan sebagai dewi kenanga dewi kenanga merupakan anak pertama dari siluman serigala bernama segawon lanang jadi untuk mbak monika umardi juga merupakan maksudnya dari dewi kenanga juga merupakan seorang siluman serigala ya jadi anak dari siluman serigala segawon lanang yang memiliki anak bernama dewi kenanga juga siluman serigala tapi untuk segawon lanang ini gak ganteng giginya panjang panjang tapi kalau untuk siluman serigala dewi kenanga ini cantik banget giginya gak panjang panjang jadi cantik gitu ya dewi kenanga ini pemakan manusia pemakan daging karena memang seorang manusia siluman serigala jadi makannya itu daging itu kalau di film kalau di dunia nyata itu makan daging tapi bukan daging manusia kalau di kehidupan nyata makanya daging ayam daging kabing ya udah dimasak ya kalau siluman serigala dewi kenanga ini makanya daging mentah jadi daging yang belum dimasak itu dimakan sama dewi kenanga siluman serigala dewi kenanga ini yang mengutuk Prabu Angling Dharma menjadi seekor pelibis putih sehingga karena kutukan dari dewi kenanga sang Prabu Angling Dharma menjadi seekor pelibis putih dan bertemu dengan Dewi Sekar Wangi ini sebabnya yang menyebabkan Prabu Angling Dharma menikah dengan Dewi Sekar Wangi karena dikutuk oleh Dewi kenanga agar menjadi seekor pelibis dan jambul dari sang Prabu akan akan berubah menjadi manusia karena jambul dari pelibis putih itu dicabut oleh seorang putri raja yaitu Dewi Sekar Wangi yaitu tadi sedikit kisah tentang Mbak Monica Umardi pemeran Dewi kenanga siluman serigala anak dari segawan lanang dalam film Angling Dharma sekian review dari Dede Dilvia Agustin mohon maaf ya karena mungkin ceritanya berbelit belit gak enak didengar saya mohon maaf ya Dede Dilvia mohon maaf ya sekian dari Dede Dilvia nantikan lagi video dari Dede Dilvia Agustin selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dede 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 Terima kasih.